Pemerintah memangkas jumlah kuota penerima subsidi motor listrik tahun ini hanya menjadi 50.000 unit saja. Padahal saudara, jumlah kuota penerima sesuai rencana awal Kementerian Perindustrian mencapai 600.000 unit motor listrik. Mengutip data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Roda 2, realisasi penyaluran motor listrik bersubsidi hingga 26 Desember 2023 baru mencapai 11.532 unit saja. Atau jauh di bawah target sebanyak 200.000 unit. Pengurangan jumlah kuota justru dilakukan saat produsen sedang menggenjot kapasitas produksi. Dan sebenarnya apa plus minus membeli motor listrik bagi masyarakat Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Anjar Leksana, praktisi otomotif. Selamat pagi Mas Anjar. Ini motor listrik pernah hype sekali ya, pernah jadi sorotan. Namun akhirnya dipangkas nih kuota subsidinya. Nah seperti apa sebenarnya untuk saat ini populasi motor listrik di Indonesia? Baik Mbak Glendis, untuk populasi motor listrik di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 25.000 unit. Kemudian pada 2023 kementerian menarikkan menjadi 35.000 unit. Angka ini sebetulnya masih relatif kecil dibandingkan dengan motor bensin yang tahun lalu terjual sebanyak 6,2 juta unit. Ekosistemnya sudah ada tapi memang belum banyak pergerakan. Nah sebenarnya apa yang membuat kalau ekosistemnya sudah ada, ini sebenarnya kurang apa untuk bisa menstimulus masyarakat lebih menggunakan motor listrik ini Mas? Sebenarnya masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran dari masyarakat menggunakan motor listrik. Misal kayak daya jelajahnya yang masih terbatas, fleksibilitas mengecasannya juga yang masih terbatas juga titiknya. Tidak semudah kita menggunakan motor bensin. Ketika bensinnya kurang atau kurang kita tinggal belok ke SPBU. Kalau kita ngecas motor listrik juga butuh waktu yang lama, 3-5 jam untuk motor listrik yang biasa reguler. Jadi masih banyak kendala-kendala yang membuat masyarakat masih berpikir untuk lebih menggunakan jenis motor yang berbahan bakar bensin. Seperti itu Mbak. Nah itu kan kekhawatiran bicara soal teknis penggunaan ya. Kayak pengisian bahan bakar atau pengisian baterainya yang beda banget untuk durasinya. Nah bagaimana dengan perawatan untuk motor listrik? Apakah ini sebenarnya sama dengan penggunaan motor BBM? Oke pada dasarnya motor listrik itu hanya menggunakan baterai dan motor aja ya. Motor penggerak atau dinamo. Lebih simpel dibandingkan dengan motor konvensional. Saya juga menggunakan motor listrik hampir 2 tahun belakangan. Saya hanya menggunakan mengganti kamas rem yang memang kamas remnya juga berbeda dengan kamas rem motor-motor yang biasa. Jadi kalau selama pemakaian hanya ganti kamas rem yang harganya cuma Rp40.000 saja. Kalau dibandingkan dengan motor konvensional atau metik yang dengan harga yang sama sekitar Rp29.000-Rp30.000 biayanya untuk perbaikan, untuk servis ringan bisa mencapai Rp200.000-Rp300.000 dalam sekali servis ringan. Jadi ada lumayan banyak perbedaan. Nah tapi itu kembali lagi ke masyarakat yang soal tantangan yang tadi yang membuat orang agak berpikir ulang menggunakan motor listrik. Seperti itu Mbak. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan dari motor listrik. Nah tapi bagaimana dengan sisi pembayaran pajak misalnya atau fleksibilitas isi baterai? Karena kan ada yang memang bisa ditukar baterainya untuk pengisian. Ada yang memang harus di charge di rumah begitu kan? Oke baik, kita yang dari pajak dulu. Untuk pajak motor listrik sebetulnya relatif murah. Apalagi regulasi terbaru dari pemerintah ya sudah mengenolkan PKB, pajak sendaraan bermotor di STNK. Saya menggunakan motor yang harganya sekitar Rp29.000.000 dan pajaknya sekitar Rp100.000.000 saja. Bandingan dengan harga yang sama untuk suku termetik, harganya Rp29.000.000, pajaknya bisa mencapai Rp360.000.000. Itu untuk motor baru ya. Kemudian memang yang kedua tadi soal swap baterai memang sudah ada di galakan. Tapi memang jumlahnya masih terbatas. Tidak sebanyak jumlah pembensin yang ada di Indonesia. Itu yang masih menjadi tantangan bagi produsen dan pemegang kepentingan-kepentingan terkait. Seperti itu. Nah kalau untuk spare parts sendiri apakah suku cadang untuk motor listrik sendiri apakah sudah banyak? Atau memang masih terbatas mas? Nah sayangnya ekosistem motor listrik juga masih mulai berkembang ya. Jadi spare partsnya masih terbatas. Misal saya ada beberapa yang saya harus ganti. Itu pun harus beli online. Kebetulan mereka memiliki official shop ya di toko-toko online. Jadi kita beli online dan penggantian kampas rem relatif gampang sih. Kita bisa gunakan bengkel-bengkel konvensional terdekat untuk hanya ganti kampas rem bisa. Nah itu masalahnya kampas rem aja tidak sama dengan kampas-kampas motor yang konvensional atau skuter metik bensin. Oke jadi ini menjadi PR juga ya bagaimana kalau penggantian mungkin bisa di bengkel umum tapi untuk spare partsnya kita harus beli online dulu menunggu lagi ada waktu durasi kirim. Nah mas Anjar apakah ini juga sebenarnya kurangnya minat masyarakat terhadap motor listrik khususnya motor listrik ini karena memang pengajuan subsidinya masih sulit mas? Iya betul selain pengajuan subsidinya sulit juga orang masih berpikir gini kita ketika menggunakan motor bensin kita masih mampu untuk membeli bensin dengan segala fleksibilitasnya. Nah motor listrik harganya memang ya relatif mahal apalagi kalau misal kita menggunakan motor listrik ya baterainya bermasalah. Usia baterai motor listrik itu 3 sampai 5 tahun. Kalau jadi problem misal baterainya mati kita harus ganti untuk motor yang saya pakai aja harus ganti baterainya 8,5 juta per pack. Nah orang masih banyak berpikir daripada saya beli baterai semahal itu mending saya beli motor bekas atau masih bisa dipakai untuk harian. Itu yang jadi tantangan-tantangan bagi sepeda motor listrik di Indonesia. Oke ada pepatah tak tahu maka tak berminat begitu. Nah kita udah tahu ada plus minusnya bisa dipertimbangkan untuk masyarakat yang mungkin juga ada budgetnya. Nah kedepannya kira-kira seperti apa nasib motor listrik mas? Oke kedepan motor listrik saya yakin masih tetap bisa berkembang. Selagi produsen dan pemerintah mungkin bisa membangun infrastruktur yang kuat. Kemudian daya jelajah baterainya bisa juga ditambah. Mungkin akan orang akan berpikir ke motor listrik. Kalau produsen motor bisa menjawab tantangan kekhawatiran itu semudah kita pakai motor listrik semudah kita pakai motor yang bensin. Pasti berkembang. Tidak menutup kemungkinan motor listrik akan mengganti perannya akan mengganti motor bensin di Indonesia. Jadi saya rasa ekosismenya bisa berkembang dengan catatan-catatan yang saya sebut tadi. Kira-kira butuh berapa tahun mas untuk bisa mengembangkan dan akhirnya setidaknya bisa diterima oleh masyarakat umum? Saya rasa tidak bisa sebentar karena itu butuh proses yang panjang. Apalagi perkembangan baterainya juga masih terus berkembang, berkembang, berkembang. Pada suatu titik ketika kita sudah mencapai baterainya bisa daya jelajahnya misal sekali cas bisa 200 km. Mungkin ada kesempatan masyarakat akan beralih ke situ. Kemudian titik-titik pengisiannya misalnya di gerai-gerai pinggir jalan sudah bisa swab baterai, bisa isi. Atau bahkan di SPBU-SPBU itu sudah menyediakan swab baterai dan stasiun pengisian di semua tanah air ya di seluruh titik. Mungkin masyarakat bisa berpikir atau berpindah ke motor listrik. Bisa mungkin bahwa proses ini butuh 10 tahun, 20 tahun mungkin bisa lebih. Beda dengan mobil baterai atau mobil listrik yang memang sudah daya jelajahnya jauh lebih tinggi. Nah ini menjadi pertimbangan juga buat masyarakat yang mungkin mau beli motor, mempertimbangkan apakah juga ingin membeli motor listrik pada tahun ini. Terima kasih Mas Anjar Leksana, praktisi otomotif telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Mas.